Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada Kembali dengan senang hati saya Loran Wilson Nabi Tupulu Datang menjumpai Anda Yang saya tahu ada yang mungkin sedang beristirahat Ada yang mungkin sedang bekerja Ada mungkin yang sedang dalam keadaan senang Ada mungkin dalam keadaan susah Ada mungkin yang sedang frustasi saat ini ketika menonton tanyaan ini Ada yang sedang bergembira Itulah realita kita hidup di dunia Firman Tuhan pada hari ini mengenai akar pahit Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian apa itu akar pahit? Apa bahayanya? Bagaimana kita bisa terhindar dari akar pahit ini? Saudara-saudara sekalian Akar pahitlah penyebab paling utama keluarga berhentaka Ada akar pahit di hati istri Ada akar pahit di hati suara Ada akar pahit di hati anak-anak terhadap orang tua Sehingga berbulan-bulan bertahun-tahun Hal ini tersimpan rapi di dalam hati sangubar Dan kehidupan pun semakin lama Semakin runyam Karena apa? Ada kemarahan Ada kebencian Ada dendam kepada pasangan Ada dendam kepada orang tua Ada dendam kepada mertua Ada dendam kemarahan besar kepada tetangga Dan lain sebagainya Dan tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara Berujung kepada kehancuran keluarga Kehancuran persahabatan Kehancuran di dalam persaudaraan Firman Tuhan tuliskan di dalam Ibrani 12 ayat 15 Jagalah Supaya jangan ada seorang pun Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Saudara Akar pahit Akan merusuhkan dirimu Dan mencemarkan orang lain Jadi jangan katakan Wah saya yang sakit hati Saya yang dibenci Saya yang dendam Bukan urusanmu Saudara-saudara cepat atau lambat Hal itu akan mengganggu orang lain Hal itu akan menghancurkan juga orang lain Engkau akan mendokterin orang lain Engkau akan curhatin kepada orang lain Tentang si Anu Sehingga akhirnya mengotori Mencemarkan orang lain Yang tadinya mungkin si A Masih punya hubungan baik dengan si B Tetapi karena engkau tidak suka kepada si B Engkau akan ngomong kepada si A Dan akhirnya si A ini Punya musuh Bermusuhan dengan si B Yang tadinya mereka baik-baikan Hati-hati Akar pahit Dendam kemarahan Bisa menghancurkan Dirimu Dan diri orang lain Apa itu akar pahit Saudara-saudara Di dalam Terjemahan atau Bahasa Yunaninya Yaitu Pikriya Dari kata pik Yang artinya runcing tajam Sesuatu yang memotong Yang tajam Saudara Akar Berfungsi adalah Memberikan mineral makanan Kepada pohon Atau batang Tetapi kalau Akar dipotong Ditumpulkan Sehingga dia tidak berakar kemana-mana Maka cepat atau lambat Pohon itu Akan layu Atau akan hancur Akar pahit Akar pahit juga Seperti bisul Saudara mungkin Saudara pernah merasakan Bagaimana sakitnya bisul Engkau yang menderita Bukan Tetapi jangan lupa Bisul juga Bisa membuat Tidak nyaman Sekitarmu Apalagi bisul itu Pecah Aau Dan kau akan Disisikan oleh Kawan-kawanmu Ketika kata Oh bok sekali Wah bisul Siapa pecah Saudara akar pahit Sangat menghancurkan Sekitar kita Apa tanda-tandanya Saya yang mempunyai Gejala akar pahit Saudara yang pertama Melakukan penyandaraan Terhadap diri sendiri Saudara yang lebih suka sendiri Saudara yang tidak suka bergaul Saudara yang merasa Kalau bergaul itu Akan memosak hati Yang kedua Saudara mudah disakiti Yang ketiga Engkau punya Perasaan yang sensitif Sensitif yang berlebihan Dan yang keempat Adalah suasana batin jiwa Yang tidak stabil Saudara Ciri-ciri orang yang mempunyai akar pahit Di dalam hidupnya adalah Tingkat kesensitifannya Kepada orang lain Saat ini Sedikit nanti orang lain Bercanda tentangnya Dia langsung tersinggung Sedikit orang lain Menasihatinya Dia langsung merah Ini dia Ciri-ciri orang itu Mempunyai akar pahit Kemudian Kestabilan jiwanya Tidak stabil Bagaimana maksudnya Saudara Saudara bisa Ketawa yang meledak-ledak Tetapi sebentar lagi Saudara tersinggung Saya juga Mengalami hal yang sama Saudara-saudara Saya juga orang yang Mempunyai akar pahit Dan mulutnya Saya juga orang yang sensitif Dulunya Serba salam Kalau saya lihat orang diam-diam Saya berpikir Wah saya Didiamin karena saya ada disini Tapi kalau ada orang ketawa-ketawa Ketika saya duduk disana Saya berpikir Oh saya ini ketawa ini Serba salam Karena punya Hypersensitif di dalam jiwa Ya Bagaimana caranya Menghancurkan akar pahit Saudara-saudara Tidak ada yang lain Adalah Memaafkan Dan mengampun Tanpa kita sadari Mungkin kita punya Sakit hati kepada orang tua Mungkin kita punya Sakit hati terhadap Suami Sakit hati Terhadap istri Mungkin kita dilecehkan oleh Sahabat-sahabat dan teman-teman Pada waktu kita kecil Dibuli Sehingga saudara dan saya Mempunyai akar yang sangat baik Yang menghancurkan Dan mencemarkan Dirimu Dan membuat kau tidak jaman Nah ini harus kita lepas Release Lepaskan Saudara-saudara Berikan pengampunan Kepada orang yang menyakiti Berikan pengampunan Kepada orang tuhamu Yang menyakiti Berikan pengampunan Kepada suamimu Yang menyakiti Berikan pengampunan Kepada istrimu Yang menyakiti Kalau tidak Akar pahit itu Lebih berusak diri Daripada Orang lain Saudara Seringkali Kita salah Di dalam menyelesaikan solusi Kita seringkali Merasa bahwa Solusi untuk akar pahit ini adalah Berlaku seolah-olah Tidak disakiti Kita berusaha Kita berusaha melupakan Kita berusaha Menyakiti Oh saya sakit hati kok Tapi disini sakit Kita berusaha Menghindar Tetapi saudara Semua solusi yang kita buat Tidak akan pernah Menyamankan kita Selain daripada engkau Melepaskan Pengampunan Kepada orang lain Mengampuni Bukanlah masalah perasaan Tetapi masalah Keputusan yang rasional Yang tak peduli Seberapapun engkau Merasa Pedih Dan disakiti Engkau harus lepaskan Sebab dengan melepaskan Pengampunan Akar pahit itu Dengan sendiri Akan hilang Dari dalam dirinya Saya mengajak kita Saudara-saudara Jangan simpan Akar pahit Dari sisi kesehatan juga Saudara Saya mencatat Saya membaca Dalam sebuah website www.doktersehat.com Menuliskan Ada 11 manfaat Mengampuni Bagi kesehatan tubuh Yang pertama Menurunkan tekanan darah Mengurangi stres Mengurangi Permusuhan Mampu mengendalikan amarah Memperlambat Detak jantung Menurunkan resiko Penyalahan guna Akohol atau narkoba Mengurangi Gejala depresi Mengurangi Gejala kecemasan Mengurangi rasa sakit kronis Hubungan yang lebih sehat Dan meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Saya mencatat Saudara Orang yang mempunyai Emosi amarah Yang luagias Yang meledak-ledak Adalah orang yang mempunyai Akar pahit Di dalam diri Saudara Kalau kita tidak mengampuni Atau tidak melepaskan Akar pahit Apa yang terjadi Sebuah tulisan yang Cukup mencengangka Meluliskan Ada enam Emosi negatif Penyebab kanker Jadi kanker Bukan hanya disebabkan Oleh makanan Bukan hanya disebabkan Oleh genetik Bukan hanya disebabkan Oleh gaya hidup Tetapi Akar pahit Yang ada dalam diri Ada enam Saudara Apa itu Pertama Perasaan luka yang mendalam Kedua Kebencian yang tersimpan lama Ketiga Rahasia yang tersimpan Sangat dalam Keempat Kesedihan yang menggerogoti diri Kelima Kebencian yang terus dibawa Kenang Perasaan yang tidak berlaku Intinya saudara Semua adalah akar pahit Kalau akar pahit Terus saudara simpan Saudara pengen Membuat mutasi sel-sel yang positif Yang baik Bermutasi saudara Dan terjadilah Kanker Yang mematikan Sudah saudara Begitu mudahnya Penyakit-penyakit mengerikan Kandatang Bila kita mempunyai Emosi negatif Bila kita mempunyai akar pahit Oleh karena itu Saya mengajak kita Saya juga dulu seperti itu saudara Tetapi saya belajar Untuk menempuni Saya belajar Untuk lebih dulu Meminta maaf Saya belajar Mendoakan musim-musim Saya belajar Berusaha Untuk menyukai Musim-musim saya Bahkan kalau saya lihat Di Facebook Atau di media sosial Ada tampilan tulisan Dari musim-musim Yang saya tidak suka Maka saya akan like dia Dan saya akan Buat komentar yang baik kepada Saya melatih diri saya Untuk memaafkan Melupakan Bukan berarti saya menghindar Tapi saya belajar Terus menerus Untuk mencoba diri saya Mampu Untuk Tidak lagi marah Kesal Di dalam diri Puji Tuhan Emosi negatif itu semakin lama Semakin berkurang Dalam diri saya Bersama dengan Tuhan tentunya Dengan dua-dua yang sungguh-sung Kita akan bisa Saya yakin Saudara Yang menonton tayangan ini Pasti saudara mempunyai akar pahit Pasti saudara mempunyai kebencian Kemarahan Mungkin saudara berkata Bagaimana mungkin saya memaafkan Saya sudah berkali-kali disakiti Saudara Firman Tuhan katakan dalam Matthew 18 Ayat 21-35 Saudara baca nanti Firman Tuhan Petrus berkata kepada Isus Sampai berapa kali Tuhan Aku harus mengampuni saudara Sampai tujuh kalikah Apa jawaban Tuhan Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai Tujuh puluh kali Tujuh kali Saudara kata-kata kali Tujuh puluh kali Tujuh kali Mau kali berapa lagi Berarti Tuhan sudah mengatakan Tidak ada batasan Di dalam memberikan pengampunan Kepada orang Sebagaimana engkau Lorang Mempunyai banyak sekali Kesalahan kepada aku Aku tidak mengampuni Engkau juga harus Berlakukan sama Mengampuni akan orang lain Sebab Firman Tuhan Katakan Jika engkau tidak mengampuni Kesalahan sesama Maka Bapakmu juga Di sorga Tidak akan mengampuni Sangat sedih hati saya Susah Mengerikan hidup Kalau dosa kita Tidak pernah Yang berhenti Itu artinya Saya tidak akan pernah berada Di dalam kaya sorga Kiranya Firman Tuhan ini Menjadi berkat bagi kita Mari kita Buka hati kita Mari kita keluarkan Racun Yang ada dalam diri kita Mari kita keluarkan akar pahit itu Sudah Dengan mengampuni Meminta Tuhan Melapangkan darah saudara Memberikan pintu maaf Kepada orang lain Saya berdoa Kira saudara yang menonton Tanya ini Akan diberkati Tuhan Sehingga tidak ada lagi akar pahit Di dalam hidup Tuhan Memberkati kita Amin